Pemirsa kabar baik diterima pemerintah Indonesia jelang penyelenggaraan KTTG20 pada November mendatang. Kabar baik tersebut adalah lembaga pemberingkat Fitch kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB atau Investment Grid dengan Outlook Stabil. Keputusan ini mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah yang baik serta rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Afir Basi Rating Indonesia pada peringkat BBB dengan Outlook Stabil menunjukkan bahwa ditegak ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Peningkatan resiko stagflasi seiring kenaikan suku bunga, kebijakan secara global di tengah ekonomi yang baru pulih, serta bakir berluasnya kebijakan proteksionisme yang ditempuh oleh berbagai negara. Pemangku kepentingan internasional tetap memiliki keyakinan yang kuat atas terjaganya stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia. Fitch sebelumnya mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB dengan Outlook Stabil pada 22 November 2021. Terima kasih telah menonton!